Sampai jumpa di video selanjutnya. Bunga daun pepaya sangat pahit. Namun tentu saja masih bantak orang yang mengolah bunga dan daun pepaya sebagai masakan. Perpaduan rasa pahit dan gurih dari bunga pepaya ini rupanya telah membuat banyak orang tergoda. Untuk menyantapnya sebagai menu masakan istimewa sehari-hari. Jika Anda ingin membuat masakan dari bunga pepaya dan tidak ingin masakan tersebut pahit. Anda bisa mengikuti beberapa tips agar bunga dan daun pepaya yang dimasak tidak pahit. Apa saja tips tersebut? Inilah beberapa tipsnya. Rebus dengan batu bata. Meski kedengarannya sangat tidak masuk akal. Tapi jangan salah, merebus bunga atau daun pepaya dengan potongan batu bata bisa membuat rasa. Pahit di dalamnya berkurang, tapi ingat setelah merebus dengan batu bata. Pastikan untuk mencuci kembali bunga dan daun pepaya dengan air bersih. Jangan lupa pula untuk memeras bunga dan daun pepaya tersebut. Rebus dengan tanah liat. Cara ini hampir sama dengan cara di atas. Gunakan tanah liat sebagai penghilang rasa pahit pada bunga dan daun pepaya. Rebus bunga dan daun pepaya bersama tanah liat hingga empuk. Jika sudah empuk, angkat dan cuci bersih dengan air. Saat mencuci ini, pastikan tidak ada sisa tanah liat pada bunga atau daun pepaya. Agar tanah liat tidak mengotori bunga dan daun. Bentuk tanah liat menjadi bulat seperti bakso sebelum merebusnya. Rebus dengan daun jambu biji atau daun singkok. Untuk selanjutnya, rebus bunga atau daun pepaya dengan daun jambu biji atau daun singkok agar. Pahitnya hilang. Rebus daun-daun ini secara bersamaan hingga layu dan empuk. Jika sudah angkat dan tiriskan. Pisahkan bunga dan daun pepaya dari daun jambu biji atau singkok. Jika sudah terpisahkan, peras bunga pepaya dan daun pepaya. Bunga dan daun pepaya pun siap untuk dimasak dan diolah menjadi masakan yang hanya lezat. Tapi juga sehat. Semoga beberapa tips mudah ini bisa dilakukan agar bunga dan daun pepaya tidak pahit. Selamat mencoba tips ini dan dapatkan masakan dari bunga dan daun pepaya yang lezat tanpa rasa. Pahit di dalamnya. Terima kasih telah menonton!